Intro Bambang Wijoyanto menyebut pemilu 2019 adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah Dia menyebut sejumlah alasan mengapa dia menyatakan itu Baiklah kalau itu pendapat dia, sah-sah saja Walaupun saya sebenarnya heran, di tengah begitu banyaknya apresiasi dari luar negeri Kok masih ada yang mencelah pemilu 2019 dari pojokan Rupanya kacamata yang dia pakai berbeda dari kacamata umumnya manusia Kacamata ala BW atau Bambang Wijoyanto seperti kacamata kuda Bahkan lebih buruk Kacamata BW hanya mengarah ke satu cita-cita luhur mereka Prabowo Sandi harus menang Bila Prabowo Sandi kalah, bila Prabowo Sandi kalah, maka pemilu buruk Ingin pemilu dianggap baik menainkan Prabowo Begitulah logika BW dan semua pendukung Prabowo Sebuah logika yang dibangun di atas buing-buing keburukan seorang Prabowo Dalam semua kontes dan lomba Peserta seperti Prabowo ini pasti memusingkan panitia lombanya Bagaimana tidak jauh-jauh hari sebelum pemilu dimulai Hoax, kebohongan dan fitnah sudah menyebar-tebar Isinya tentu menjelekkan peserta yang lain Prinsip mereka, sepanjang fitnah dan hoax menguntungkan Prabowo Makan halal dilakukan Nah, ketika pendukung lawan marah dan membalas dengan hoax serupa Buru-buru mereka tiara serayap mengarahkan telunjuk kepada peserta lain Sungguh maling, teriak maling Hal ini diperparah dengan teriakan narasi-narasi kecurangan pemilu Bahkan sebelum pemilu itu sendiri dimulai Masih ingat sekelompok masa yang dimudi depan KPU Mereka menggaungkan pemilu jujur KPU jangan curang Padahal pemilunya belum dimulai Yang bikin malu adalah Adanya seorang tokoh reformasi Katanya Disuruh mencompo topik berlogo dan bertuliskan 02 saat itu Teriak-teriak pemilu netral Dia sendiri sambil kampanye Ketika pemilu sudah dilakukan Dan lembaga-lembaga survei yang kali ini belum mengumumkan hasil quick count Lagi-lagi Kuku Pravo bikin ulah Quick count yang sudah terbukti ratusan kali akurat sebagai acuan hasil pemilu Tiba-tiba digugat hanya karena calonnya kalah Lebih parah lagi Prosesi suju syukur dan klaim kemenangan 62% menambah keburukan Kuku Pravo Bayangkan Mengklaim kemenangan hasil itu sendiri kok suju syukur Yang disyukuri apanya Aksi ini seolah dijamu bagi masyarakat Ingat Aksi serupa Kuku Pravo Hatta di tahun 2014 Aksi memalukan saat itu tak dijadikan pelajaran Malah justru seolah dijadikan trademark Kuku Pravo Padahal saat itu Kuku Jokowi yang dinyatakan menang menurut Wikong Semua lembaga survei saja menahan diri Lucunya Sikap menahan diri ini justru dijadikan acuan narasi Kuku Pravo Dengan menanyakan Menang kok dirayakan Aneh bukan? Sebenarnya Saat itu lebih alat dan bermartabat Bila Pravo dan kawan-kawan menyatakan begini Kami belum kalah Mari sawas-sawas kita tunggu hasil resmi KPU Terhormat Bermartabat aman-yaman Tanpa perlu Meniliki imitasi lembaga survei Apalagi KPU Lunder gubu Pravo terbarat dilakukan Saat menunggu pengumuman resmi KPU ini Narasi-narasi gambarnya masih terus berselioran di media sosial Bila Jokowi menang maka begini dan begitu Resim ini sudah melakukan begini dan begitu Padahal buat apa? Toh Pemilu sudah usai Pembaca yang terbaru juga tidak bisa melakukan apa-apa lagi Mendekati hari-hari akhir hitung resmi KPU Narasi-narasi kecurangan pemilu semakin kencara diteriakan Sayangnya tak dibarengi dengan bukti-bukti valid kecurangan yang mereka klaim Yang paling populer justru salah input situng KPU yang mereka jadikan acuan kecurangan itu Bahkan salah satu ahli IT Mereka telah menciptakan robot yang men-screenshot Tampil web situng KPU dari menit ke menit Padahal apa gunanya? Situng KPU hanya alat kontrol transparasi KPU Hasil situng KPU yang telah menjadi acuan Hasil resmi KPU merupakan gabungan hasil hitung berjenjang dari tingkat KPPS hingga nasional Nah puncak keburukan kubu Prabowo adalah Teriak Bupel Power menjelang titik-titik pengumuman KPU Seruan Iftor Akbar sambil mengepung KPU di hari pengumuman resmi seolah meneriakan begini Kami tunggu ini, jangan macam-macam dengan kami Mau saja Prabowo kalah Kami akan mengamuk sikap tak mau kalah yang ujung-ujungnya ricu ini telah memakan korban nyawa rakyat Indonesia Yang seharusnya tak perlu, saya justru prihatin atas nyawa yang dikorbankan itu Sungguh murah sekali nyawa manusia Nah, kira-kira kalau ada penyelenggar pemilu selanjutnya Masih mau menerima Prabowo sebagai peserta Udah itu saja, salam Indonesia ku